Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama kami, Man Satu Karanganyar Dalam salah satu acaranya yang menyelenggarakan dakwah Ramadan dari 2020 Allah berfirman dalam surat Al-Qamar ayat 32 yang artinya Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pembelajaran Surat ini juga mengandung tema yang akan dibawakan oleh saudara Ahmad Fauzan Yassir Salah satu siswa terbaik Man Satu Karanganyar Yang bertemakan Al-Quran sebagai obat segala penyakit Pemirsa yang berbahagia, selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Wahdahu la syarikalah Wa ashahadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluhu walanabiyya pa'dah Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad Fa'ala Allahu ta'ala filquran ilkarim A'udhu billahi binasyaiton ilajim Ya ayuhaladzina amanut taqwa haqqa tukatihi wa latamutunna illa wa antum muslimun Waqala ayyudhan Shahr ramadhan aladzi unzila fihi al-Quran Hudan lil nasi wabayyinatim min al-huda wal-furqan Al-Aya Waqala ayyudhan Wa nunazilu min al-Quran ma huwa shifa'u wa rahmatu lil mu'minin Al-Aya Waqala nabi sallallahu alayhi wa sallam Khairukum man ta'allama al-Quran wa'allamahu Waqala ayyudhan Inna ahadakum la ya'amalu bi'amali ahlil jannati hatta ma ya'kuna bainahu wa bainaha ila ziraf Fa yasbiku alayhi l-kitabu fa ya'amalu bi'amali ahlil nari fa yadakuluha Wa inna ahadakum la ya'amalu bi'amali ahlil nari hatta ma ya'kuna bainahu wa bainaha ila ziraf Fa yasbiku alayhi l-kitabu fa ya'amalu bi'amali ahlil jannati fa yadakuluha Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam Bismillahirrahmanirrahim Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadap Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan banyak ni'mat Di antaranya ni'mat sihat, ni'mat iman Sehingga kita masih bisa melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala Dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala Dan menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala Kedua kalinya salawat serta salam Semoga tercurah limpah kepada Nabi besar kita Uswatun hasanah kita, sawri ta'ala dan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Yang insyaallah kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul akhir kela Amin Ya Rabbal Alamin Mustami yang kami hormati Alhamdulillah Kita masih dipertemukan Dengan bulan Ramadan Bulan yang penuh keberkahan Layak kiranya Kita mengucapkan marhaban ya Ramadan Al-Quranul Karim Merupakan kitab suci umat Islam Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Melalui perantara malaikat Jibril Al-Quranul Karim diturunkan di bulan Ramadan Maka bulan Ramadan juga dapat disebut sebagai Syahrul Quran Al-Quranul Karim Yang didalamnya terdapat 30 juz 114 surah Dan 6.236 ayat Merupakan pedoman bagi setiap umat muslim Mustami yang kami hormati Marilah Di bulan Ramadan ini Kita meningkatkan Kualitas ibadah kita Dengan memperbanyak membaca Al-Quranul Karim Karena Al-Quran Bisa Memberikan syafaat untuk Pembacanya Mustami Yang kami hormati Di tengah pandemi Corona Yang ada di tengah-tengah masyarakat kita Marilah Kita introspeksi diri Sudah berapa Dosa yang telah kita lakukan Sudah berapa kesalahan yang telah kita lakukan Marilah Kita introspeksi Kita perbaiki diri kita Dengan selalu Senantiasa Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Khairukum Man ta'allam al-Quran Wa'allamahu Sebaik-baik dari kalian Adalah Yang mempelajari Al-Quran Dan Mengamalkannya Mustami Yang kami hormati Al-Quran Merupakan obat Penyembuh Dari segala penyakit Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Di dalam Al-Quran Surah Al-Isra' Ayat 82 A'udzubillahi minasyaitonirrojim Wanunazilu minal Al-Quran 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 Penawar Dan rohmat Bagi orang-orang yang Beriman Saudakallahul azim Marilah Pada Kesempatan Kali ini Kita tingkatkan Keimanan kita Kita tingkatkan Ketakwaan kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan senantiasa Takarrut Ilallah Dengan Meningkatkan Kualitas Amal Ibadah kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nasru minallahi Wa fathum qarib Hadha minni Jazakumullahu khairan kathira Thumma Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa